Pemirsa bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo didoakan diberi kemudahan untuk terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang saat bersilaturami ke Pondok Pesantren Luhur Al-Tasyaqafah di Jagakarta, Jakarta Selatan. Selain bersilaturami, Ganjar juga berdiskusi tentang banyak hal dengan Said Akil Siraj, pimpinan Pondok Pesantren Luhur Al-Tasyaqafah. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut hangat Kiai Haji Said Akil Siraj, pimpinan Pondok Pesantren Luhur Al-Tasyaqafah, beserta pengurus dan santri. Kiai Haji Said Akil Siraj juga menceritakan kedekatannya dengan Kiai Haji Hasim Abdul Karim, yang merupakan kakek dari istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh. Kiai Haji Hasim Abdul Karim segeri merupakan ulama yang pernah memimpin Nahdlatul Ulama. Kedatangan toko nasional yang insya Allah Tuhan memberikan jalan kemudahan, beliau akan terpilih menjadi presiden yang akan datang, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang jelas, yang jelas beliau dengan saya dekat sekali, sejak dulu masih gubernur, masih DPR malah. Saya tidak hanya minta soal cawapres, soal bernegara, berbangsa, cerita dalam soal Islam Nusantara tadi, karena itu sangat ideologis dan jauh lebih penting dari yang sifatnya pragmatis ya. Dan beliau menceritakanlah dari sejarah Islam di Indonesia, beserta tokoh-tokohnya, maka kita mesti kekeh untuk mempertahankan itu. Dalam silaturami ini, Ganjar Pranowo juga diminta mempertahankan konsep Islam Nusantara jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.